Halo Sobat Wisata, akhir pekan pertama bulan Juli ini, saya dan keluarga liburan di Jakarta. Kami menginap di Hotel Sofyan Cud Mutia. Hotel ini dikenal sebagai hotel syariah yang menerapkan konsep serba halal, termasuk makanannya. Nah, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang makanan-makanan yang ada di Hotel Sofyan. Makanan-makanan ini disajikan oleh restoran Potpourri. Nah, ini adalah menu-menu khas Indonesia yang kami pesan saat makan siang ada ayam geprek sambal matah, nasi goreng spesial, kemudian ada soto betawi, ini favoritnya saya, dan kemudian ada soto Bandung. Ini soto Bandungnya. Soto Bandung ini di bulan Juli lagi promo, harganya cuma Rp50.000 saja. Selain soto, selain soto Bandung, ada juga bawal bakar merah dan pepes ayam, itu juga lagi promo. Kita lagi makan di kamar, karena kebetulan di kamar kita yang besar itu ada ruang makannya, ada meja makannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Nakan saja di hotel Restorannya banyak menu-menu enak kok Rekomen Saya ya Terus Ah ini Cafe Potpourri Smoking area nya ya Jadi kalau misalnya kita Tinggin suasana Seni outdoor ya Kita keluar kesini aja Uniknya ini dindingnya itu ada mural-muralnya gitu Jadi kita bisa foto-foto Buat yang suka foto ya Hobi foto Bagus buat Buat Instagram Tapi malam itu kita gak makan Kita cuma mempang lewat aja Makannya di restoran Nah itu tadi sekilas tentang menu-menu Di restoran Potpourri Yang saya nikmati selama menginap di hotel Sofian Cudmutia Jakarta Informasi mengenai hotelnya sendiri Akan saya ceritakan pada Video berikutnya Terima kasih